Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Di kesempatan siang hari ini saya akan membuat tutorial cara mengganti IMMC Vivo Y51L Seperti ini Disini saya menggunakan IMMC KMR82 Seperti ini KMR82 Yang pertama kita factory reset terlebih dahulu untuk memastikan data yang ada di IMMC ini bersih Atau seperti baru kembali Setelah factory reset selesai Cek IMMC kembali Dan klik disable frame width protect Cek IMMC kembali Selanjutnya kita cek smart reportnya Untuk memastikan IMMC masih aman Seperti ini 0-10% Selanjutnya masuk ke tab extra cd tapi sebelah kanannya Diklik dan pilih Qualcomm generic Done Cek IMMC kembali Dan lanjut kita pasang IMMC nya Diberi fluk terlebih dahulu Ini IMMC nya Diberi fluk terlebih dahulu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita pasang selamat menikmati 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 hingga selamat menikmati selamat menikmati 100% setelah sekian lama perjuangan dari jalur putus karena untuk hp ini lemnya itu itu luar biasa bener padahal sudah ngebornya aman finishingnya ketika membersihkan lem itu sangat luar biasa keras banget nggak tahu kalau pakai penghancur lem saya belum coba karena disini nggak ada kita tunggu sampai selesai mudah-mudahan bisa masuk penuh untuk buting di awal memang agak gak lama jadi enggak papa enggak usah panik selamat menikmati alhamdulillah John kita ikuti step by stepnya pilih bahasa Indonesia kita cek ime nah ime cantik jadi tinggal di repair ime done lumayan lama ya prosesnya untuk hp ini ini apa namanya tombol backnya itu agak susah di bagian bawah yang tinggi hasilnya done mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua mohon maaf kalau prosesnya tadi agak saya stop semoga bermanfaat dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh